test dna di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan syriah rahasia bukan untuk diungkapkan publik kenapa wali dalika karena itu kata beliau wajib mengedepankan nas dan kaedah-kaedah syariat daripada test dna jadi kalau ada menurut nas menurut catatan udah jelas gak usah bicara dna lagi udah jelas sudah nyonsew zaman modern kayak gini si onok sing menolak tes ini tes ini lebih alasannya zaman nabi kaono zaman salaf soleh kaono zaman imam syafi'i kaono lelek mikir zaman sawono kaono pororamuh ngetes zat aditif orang ini mengkonsumsi sabu-sabu narkoba bangga mengkonsumsi narkoba bangga bisa pakai tes urin bisa diambil darahnya bisa diambil rambutnya dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba bangga zaman nabi kaono nginiki zaman zaman imam syafi'i kaono zaman saiki onok apa terus diabaikan tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirothia tes dna untuk menafikan nasa tidak boleh haram secara syariat satu kiai yang alim bagi gua hari ini satu kiai yang alim ya ingat satu kiai yang alim lebih mulia lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia ini dari semenjak sampai hari ini jelas kenapa karena tidak ada kejujuran diantara kalian saya lihat pembohong nggak bisa dijadikan guru pembohong tidak perlu di dimuliakan ingat nih satu sekali lagi gua ngomong nih satu orang kiai kampung yang ngajarin kita kejujuran yang ngajarin kita satu ayat lebih mulia dari seluruh habaib dari seluruh habaib yang ada di dunia ini yang masih hidup dan juga yang sudah tiada nggak boleh pakai tes dna untuk takut hanya memastikan doang takut memastikan min sehat del ansab at-tabita syara'an nah untuk memastikan nasab yang sabita secara syariat nggak boleh secara syariat nggak boleh jadi nasab udah sabit secara syariat diakui oleh para nasabah diakui oleh ulama-ulama haram sekedar untuk memastikan saja haram nggak boleh karena Pak Alawi selain mengaku sebagai cucu nabi mereka juga mencopek marga-marga asli milik keluarga nabi seperti bin Yahya itu ada Al-Hasani Beshaiban Eshaiban itu ada Al-Ibrisi kemudian ada juga Al-Hadad dari Al-Jilani Al-Hasani Asgaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani ini juga sudah melakukan tes dna dan terbukti nasabnya tidak ke Pak Alawi tapi marga-marga ini benar-benar dirampok ditopet oleh Pak Alawi dan demikian terima kasih gimana Ano Dokter Sugeng jenangan jari tahu moco itu apa pepere Bu Herawati Pakar DNA tentang apa apa Pak Alawi itu gimana itu bukan Bala Wiwatu 2010 Profesor Herak yang nanti ditanyakan ke Profesor Herak lah gimana pastinya belum ketemu itu diantara laki-laki seluruh laki-laki di Indonesia secara sampling ya itu semua hampir terwakili tapi seheran kok nggak ada yang haplogroupnya G nah di tahun yang sama itu dari India ada penelitian bahwa eh apa para Syed itu yang mengaku Syed kan diteliti tuh yang di Inggris tapi tapi samplingnya tuh saya cahit yang dari India dan Pakistan ternyata itu mereka nggak punya apa nenek moyang bersama dalam jangka waktu dekat kurang-kurang dari 1500 tahun itu kan aneh gitu ya kenapa kejadiannya di tahun yang sama sementara yang perwakilan Bala Wi di di paper Bu Herawati itu malah nggak ada gitu akhirnya kalau ngikutin apa statili kan samplingnya harus terwakili jumlahnya kan banyak tuh kok nggak ada satu bentuk tuh saya heran bisa pertanyakan gitu maksudnya dokter Sugeng itu pengen menyampaikan cara tidak langsung bahwa Pak Alawi itu sejak sejak dulu itu memang tidak berani tes DNA karena takut ketahuan asli asal-usulnya yang sesungguhnya gitu mungkin mungkin ketakut ketahuan kalau bukan keturunan Rasulullah gitu ya mungkin sangat mungkin lah kita ngambil sebelum-sebelum dikonfirmasi Profesor ya spekulatif ya tapi secara statistikan aneh dengan populasi yang cukup besar kenapa nggak ada perwakilannya gitu karena nggak berani tadi ya dan hari ini makin aneh ya karena open postingnya Pak Alawi sudah banyak yang tes dan ternyata tidak terkonfirmasi aneh ya keturunan Rasulullah ya baru-baru keturunan Rasulullah Arab aja enggak oh bukan keturunan Arab ya ya Udi aja ya Udi ke-13 gitu ya Udi juga KW oh ya Udi KW hahaha Mereka bahkan dakwahnya ngaco ngawur halu dan sebagainya kita dinimak berbohokan dengan ucapan-ucapan mereka dengan doktin-doktin mereka kita para mukibin mukibin ini antang ayam justru-suruh melawan kita sebagai warga negara asli ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya ada sebagaimana untuk mau apa namanya menginsapkan menyadarkan mereka memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan karena apa kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keiman di pondok pesantren kita dulu tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab sehingga kita sendiri menganggap bahwa wali shawma adalah dari ba'alawi pada waktu itu tidak sadar dan mereka melakukan dakwah seenak gempul untuk mendoktin kita sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita mani tetapi Alhamdulillah dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kita mendapatkan itu dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin coba doktrinnya itu pengasuh pondok pesantren darulugah wa da'wah bah harun itu ada di video di youtube tiai-tiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi daripada habaib karena di habaib ini ada darahnya Allah subhanahu wa ta'ala apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia nggak bisa goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan dia akan selamanya anak turunannya jadi budak makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab baklawi karena mereka orang-orang baklawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab risalatul mu'awana tapi membatalkan nasabah balawi kita banyak kata saya kalau saya tidak suudan kepada siapa pengarang risalatul mu'awana tapi orang-orang yang ada di jaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adha oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab masih banyak kitab-kitab yang lain ribuan kitab yang dalam genre yang sama yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan jadi terus diundat-undat kamu gak bakal barokah karena sulamu taufiq yang kamu aji itu adalah baklawi guru kamunya itu membatalkan baklawi tidak mau saya digituin anak murid saya saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab baklawi di pondok pesanen saya kenapa? karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari baklawi ngundat-ngundat terus daripada baklawi ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan merhaba saya sudah gak mau lagi merhaba merhaba ala habib kenapa? mereka yang ada di zaman sekarang ini ngundat-ngundat merhabanya dipakai nasabnya dibatalin emang hanya merhaba cara ente yang ada kita juga punya merhaba gak mau saya pakai merhaba ala habib kenapa? karena mereka ngundat-ngundat itu mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka oleh karena itu sekarang kita deklarasikan tidak lagi saya akan membaca kitab ente tidak lagi saya akan membaca atau merhaba dengan merhaba ente kenapa? saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ilah yaumil kiamah supaya tidak jadi budak-budak mereka itu wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh